Kitab Imamat, Pasal 9 Para imam mulai bertugas Pada hari kedelapan, setelah upacara pentahpisan itu selesai, Musa memanggil Harun serta putra-putranya dan para tua-tua Israel. Lalu ia berkata kepada Harun, Ambillah seekor sapi jantan muda untuk kurban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Keduanya harus tanpa cacacela untuk dipersembahkan kehadapan Tuhan. Beritahukan kepada umat Israel agar mereka memilih seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, juga seekor anak sapi, dan seekor anak domba, masing-masing berumur satu tahun, dan tanpa cacacela untuk kurban bakaran. Umat itu juga harus mempersembahkan kepada Tuhan kurban pendamaian yang terdiri dari seekor sapi jantan dan seekor domba jantan, dengan kurban sajiannya, yaitu tepung yang dicampur dengan minyak zaitun. Hari ini Yahweh, Tuhan, akan menampakkan diri kepada mereka. Mereka mempersembahkan semuanya di depan pintu kemah pertemuan, seperti yang diperintahkan Musa, dan segenap umat itu datang serta berdiri di hadapan Tuhan. Musa berkata kepada mereka, Bila kamu menaati perintah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Lalu Musa berkata kepada Harun, Datanglah ke dekat misbah, persembahkanlah kurban penghapus dosa dan kurban bakaran. Adakanlah penebusan mula-mula untuk dirimu sendiri, kemudian untuk segenap umat sesuai dengan perintah Tuhan. Harun pergi ke dekat misbah, dan menyembelih anak sapi sebagai kurban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Putra-putranya menampung darah anak sapi itu, lalu memberikan darah itu kepadanya. Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, kemudian mengoleskannya pada tanduk-tanduk misbah. Sisa darah itu disiramkan ke bagian bawah misbah. Lalu di atas misbah itu, ia membakar habis segala lemak, ginjal, dan kandung empedu dari binatang kurban penghapus dosa itu, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulit anak sapi itu dibakar habis oleh Harun di luar perkemahan. Kemudian Harun menyembelih binatang kurban bakaran itu. Putra-putra Harun menampung darah kurban itu dan memberikannya kepadanya. Harun memercikkan darah itu ke sekeliling misbah. Lalu putra-putra Harun menyerahkan kepada Harun kurban bakaran yang telah dipotong-potong berikut kepalanya. Harun membakar habis semuanya di atas misbah itu. Ia membasuh isi perut serta kaki binatang itu dan membakarnya habis di atas misbah sebagai kurban bakaran. Setelah itu, Harun mempersembahkan kurban dari umat Israel. Ia menyembelih kambing dan mempersembahkannya dengan cara yang sama seperti kurban penghapus dosa bagi dirinya. Dengan demikian, ia mempersembahkan kurban bakaran mereka kepada Tuhan sesuai dengan perintahnya. Lalu ia mempersembahkan kurban sajian diambilnya segenggam dan dibakarnya habis di atas misbah sebagai tambahan kepada kurban bakaran yang biasa pada waktu pagi. Harun menyembelih sapi jantan dan domba jantan untuk kurban pendamaian umat Israel. Putra-putranya membawa darah kurban itu kepadanya. Harun memercikkan darah itu ke sekeliling misbah. Segala lemak sapi dan domba jantan itu, lemak yang menutupi ekor, isi perut, ginjal, dan kandung empadunya ditaruh pada dada binatang-binatang itu dan Harun membakarnya di atas misbah. Tetapi dada dan paha kanan kurban itu menjadi kurban unjukan di hadapan Tuhan sesuai dengan perintah Musa kepadanya. Kemudian dengan kedua tangannya terangkat ke arah umat itu, Harun memberkati mereka. Lalu ia turun. Musa dan Harun memasuki kemah pertemuan dan ketika mereka keluar lagi, mereka memberkati umat itu. Kemuliaan Tuhan tampak kepada semua orang di situ. Lalu api dari Tuhan membakar habis segala kurban bakaran dan lemak di atas misbah itu. Ketika umat Israel melihatnya, mereka semua bersorak-sorak lalu sujud menyembah Tuhan.